selamat menikmati kali ini kita punya paket baru yaitu action cam atau kamera action dengan brand B Pro 5 alpha edition 3s seperti ini untuk box atau kemasannya disini ada bonus atau remote free remote control dan mic eksternal 20MP kameranya bisa teman-teman lihat spesifikasi secara sekilas salah satunya disini kamera 20MP foto format ini bisa 2016 ada koneksi WiFi juga untuk transfer media baterai dengan kualitas 1000mAh dan disini banyak sekali kelengkapan di dalam isi box ini salah satunya ada remote control untuk lebih jelasnya Mari kita langsung buka saja isi dusnya seperti ini teman-teman kita buka kameranya di dalam sini di dalam casing bila kita gunakan untuk berenang ini juga bisa aman dari air dan warnanya ternyata hitam seperti ini sangat mungil dan bagus coba kita buka apa saja isinya ada remote banyak sekali kelengkapannya untuk teman-teman nanti di akhir video ada sedikit video terlalu pendek nanti bisa anda lihat sendiri bisa cek sendiri untuk kualitas actioncam Bipro 3s ini jadi tetap di channel ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman jika ingin membeli sebuah kamera untuk vlog atau untuk bersepeda untuk teman-teman yang ingin membeli actioncam seperti ini Bipro 5 ini yang 3s ya perlu diingat-ingat banyak serinya ini yang 20 megapixel atau yang paling baru 20 megapixel dan kita belinya langsung tidak di toko online jadi tidak ada link di deskripsi sebagai gambaran untuk harga sekitar 1 juta 300 ini isinya seperti ini ini banyak sekali kelengkapannya Hai dan ini kita beli terpisah ya untuk memori ekstralnya kita isi dengan memori 64 Kempat giga ini memori nya kita pakai Tekstralnya Ya dengan merek santis atau untuk teman-teman bisa instal aplikasinya di Playstore untuk pengoperasian lewatника bisa kita kontrol atau transfer media lewat aplikasi di Playstore B Pro 3s sesuai dengan merknya atau sesuai dengan serinya dan untuk pertama kali perlu diingat ketika masukkan memori khusus yang 64 GB kita harus meresetnya di aplikasi ya perlu diingat jadi harus install dulu aplikasinya nanti disitu ada pilihan reset memori dan pilih atau disitu untuk yang 16 atau 8 langsung otomatis bisa kebaca untuk 64 kita harus reset data dulu di aplikasinya langsung saja saja teman-teman kita coba praktekkan langsung simak baik-baik selamat menikmati 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 selamat menikmati